Pemirsa Anda tahu kasus Oclinvia dianggap membuat konten mengandung unsur asusila, lalu kemudian disebarkan lewat media sosial. Kemarin sudah dipinta klarifikasi ya, bahkan sudah di BAP, kalau tidak salah di Polres Jakarta Pusat. Kalau yang memanggil itu dari pihak kepolisian ada power. Yang hendak ke Majusulama Indonesia itu sesungguhnya bukan saya pribadi, tapi Oclin sendiri. Kok kepikiran mau ke Majusulama Indonesia? Menurut Bapak ini bukan soal penodan agama. Saya kira itu jauh. Tidak semua persoalan itu menjadi persoalan hukum. Oclin menyesal atas apa yang Oclin lakukan. Menyesal, menyesal. Selegram Oclinvia menuai kontroversi karena membuat konten yang dinilai publik tidak wajar. Sebagian pihak menilai konten Oclinvia makan es krim di hadapan seorang pria dinilai senonoh. Pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia melaporkan Oclinvia ke Polres Metro Jakarta Pusat atas tuduhan penodaan agama. Dalam KUHP Pasal 156A tentang penjagaan penyalahgunaan dan atau penodaan agama di mana setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama dipidana paling lama 5 tahun dan denda kategori 5 atau senilai 500 juta rupiah. Menjilat es krim di hadapan kelamin pria. Jadi seakan-akan es krim ini seperti kelamin pria dan dengan gimmick sensual. Kami laporkan ini dengan dugaan perbuatan melanggar persusilaan dan juga dugaan... Laporan terhadap Oclinvia juga datang dari penceramah Umi Pipik yang melaporkan Oclinvia ke baris krim Polri atas tuduhan pornografi. 24 Agustus 2023, Oclinvia diperiksa sebagai terlapor oleh penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Usai diperiksa selama 5 jam, Oclinvia mengaku menyesal dan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya dan kegaduhan yang disebabkannya. Dan saya menyesal terhadap perbuatan saya tersebut dan dijanji untuk tidak mengulanginya kembali. Alhamdulillah, tanpa hendinya saya mensyukuri dan menyadari. Ini merupakan salah satu bentuk peringatan dari Allah SWT untuk saya dapat kembali ke jalannya. Oclinvia terancam pencerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dapat membuat beaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipilih dana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oclinvia mengaku dirinya membuat konten tersebut semata menilu konten-konten yang sudah ada. Dari Jakarta, Tim Liputan AINUS melaporkan. Selamat malam, Pak Mirsa. Untuk yang kesekian kali selebgram tersandung kasus dari konten yang mereka sebarkan. Kali ini giliran Oclinvia yang dihujat oleh masyarakat, dicaci hingga berurusan dengan hukum. Konten video Oclinvia makan es krim dihadapan seorang pria viral dinilai vulgar, tidak senonoh dan juga mengandung muatan pornografi alias kesusilaan dan juga menyinggung kelompok agama. Mahasiswa muslimin hingga pendakwah Umi Pipik melaporkan Oclinvia ke bares krim Polri. Kini Oclin terancam jerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apakah Oclinvia sengaja cari sensasi dan pansos alias panjat sosial? Sebagaimana sangkaan publik? Menolak diwancarai di berbagai media, Oclin berhasil sewancarai. Eksklusif penyelesaian Oclinvia. Pemirsa, saya Ayman Ucaksono, Anda menyaksikan The Prime Show with Ayman. Pemirsa, Anda tahu kasus Oclinvia seorang perempuan berusia 21 tahun yang hari ini terjerat kasus karena dianggap membuat konten yang mengandung unsur asusila lalu kemudian disebarkan lewat media sosial. Ancaman hukumannya tidak main-main, Pemirsa. 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dia ini adalah seorang mahasiswi yang berusia 21 tahun. Sekarang ini ia bak hilang di telan bumi. Kenapa? Karena entah itu karena malu, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Karena apa yang terjadi saat ini di luar perkiraannya. Saya mencoba untuk mencarinya. Dan saya mencoba juga untuk mewancarainya. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak. Di antaranya adalah pengurus besar mahasiswa PB Semi. Dan juga Umi Pipik atau istri dari Mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bohori. Kemana O'Klin Fia saat ini? Dan mengapa ia membuat konten itu? Saya mencoba mencarinya. Dan saya mencoba untuk mewancarainya eksklusif di The Prime Show with Aiman. Saya akan mewancarainya. Dan mengupas terkait dengan konten yang hari ini membuat ia berurusan dengan hukum. Ada pelajaran penting dari sini. Ada juga informasi yang banyak belum tergali. Ikuti saya Aiman Ucak Sonon. The Prime Show with Aiman eksklusif Mirsa. Saya akan mewancarai O'Klin Fia eksklusif. Dan Mirsa saya berhasil mewancarai secara eksklusif O'Klin Fia di sebuah tempat di Jakarta. Saya sudah bersama dengan O'Klin Fia dan juga dengan pengacaranya Mas Budiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya betul-betul ikut merasakan ini karena O'Klin pasti berat ya? Banyak hujatan. Banyak. Betul ya? Tapi kan media sosialnya Instagram, TikTok ya yang bisa digunakan O'Klin itu sudah di non-aktifkan. Jadi lewat apa? Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu kan hasilnya lebih berat lagi kan. Contohnya awal viral itu awal-awal Agustus. Nah sebelum ditutup akunnya itu benar-benar udah stress banget sampai akhirnya ditutup. Tapi kan pastinya dari keluarga kirimin berita-berita juga dan itu kadang-kadang buat fresh shirt. Siapa yang kirimin keluarga misalnya? Kayak saudara-saudara gitu. Sampai akhirnya banyak yang ngeror di nomor telepon aku. Banyak yang imbarin nomor telepon aku. Dari mana tau nih nomor telepon? Aku gak tau. Cuma kayak akhirnya nomor aku kesebar. Terus alamat aku juga kesebar. Nick aku kesebar. Banyak yang banyak suruh tahu. Yang maksudnya sedih banget. Diteror apa misalnya? Banyak yang kayak nge-chatin gitu. Jadi bener-bener banyak orang. Emang aku gak tau siapa yang ngebarin dan lewat mana. Isinya? Isinya kerjatan semua. Terus ya banyak yang bilang kayak mati aja lu. Banyak sih. Aku langsung belum ganteng lewat tepas kartunya dan ganti nomor. Terus sekarang ganti nomor. Iya. Diteror lewat SSR terus abis itu telefon biasa, whatsapp, get contact, semuanya. Jadi di nomor yang lama get contact namanya udah macem-macem tuh ya. Aku gak tau gak. Gak pernah buka lagi. Langsung hapus whatsapp dan semuanya. Oklin menyesal atas apa yang Oklin lakukan. Membuat konten yang melanggar kesusilaan. Setiap orang pasti punya salah. Begitupun aku gak jauh-jauh dari kesalahan. Dan ya yang aku menyesal banget. Tapi ini semua jadi pembelajaran di hidup aku. Mungkin kalau misalkan gak ada pelajaran ini. Aku gak bakal dapetin persuatu pelajaran ini. Ini mungkin menuju dimanamu aku beranjak dewasa. Jadi aku semua ini aku ikhlas. Aku terima dan menyesal-menyesal. Minta maaf banget. Kalian semua kalau misalkan merasa aku ini. Kalau misalkan ada tindakan aku yang kalian kurang sukai. Maaf banget. Aku minta maaf. Sebisa mungkin aku bakalan perbaiki diri aku. Untuk lebih baik lagi. Apa sih yang ada di pikiran Oklin pada waktu itu? Kan Oklin juga tau dengan konsekuensi. Oklin menggunakan hijab ya. Lalu kemudian melakukan membuat konten dengan yang bisa jadi. Mungkin itu Oklin berpikir. Wah ini bisa jadi repot nanti. Sempat terpikir seperti itu sebelum membuat konten. Untuk itu aku cuma mikirnya untuk fun aja terus. Fun itu gimana maksudnya untuk senang-senang gimana? Untuk fun aja. Supaya dapetin likes banyak gitu misalnya. Aku gak kepikiran sampai sebesar ini. Makanya sehari pun langsung aku bener-bener hapus. Tapi keburu disimpan oleh tiang-tiang lain. Ya dan akhirnya disebar sama orang-orang. Ya pasti aku minta maaf dan ya selalu. Sudah berapa lama Oklin membuat konten-konten yang serupa seperti ini? Atau misalnya yang orang bisa menganggap itu sebagai pelanggaran kesusilaan? Mungkin kalau menurut aku sih misalnya itu masih tindakan wajar-raja. Dan itu tergantung persepsi masing-masing gimana. Meskipun kan agak mungkin ada yang sensual dan lain sebagainya. Oklin gak merasa itu sebagai suatu hal yang? Sebelumnya gak, sebelumnya gak ada aku pun merasa kenapa aku apa-apa. Karena menurut aku itu biasa aja awalnya. Dan dari sini aku belajar banyak banget bahwa pendapat dan persepsi orang itu masih beda-beda. Dan yaitu aku harus lebih hargai pendapat dan persepsi orang. Dan pasti aku ingin berubah menjadi yang lebih baik. Dan Oklin sudah menyesal. Menyesal. Tidak akan berbuat seperti ini. Ini yang kemudian janji di batin Oklin. Pemirsa dengan menjadi seleb gran, Oklin mengaku bisa membiayai hidup dan kuliahnya sendiri. Namun ketika saya mewawancarai tentang keluarga Oklin begitu emosional hingga berurai air mata. Pemirsa The Prime Show akan kembali sesaat lagi. Sebenarnya adik kan pernah diambil sama bapak coba. Udah sampai akhirnya dia, 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 sama nenek aku. Dan sulit banget ya pas di nyebut. Mama aku, besarin aku. Maaf. Minta maaf ya. Terima kasih. Seiani awas. PEMBICARA 1 Terima kasih.